Ya salam just talk, kita mau bahas update terakhir di dunia sepak bola Tambah lama menjelang ke kompetisi yang dimulai di Inggris terutama ya itu 14 Agustus Tambah banyak, apa namanya, gosip-gosip dan sebagian gosip 50-60% itu menjadi kenyataan, itu yang seru Tapi sebelum gue lanjutkan, gue ingin mengucapkan terima kasih kepada para just talkers, para penggemar just talk Yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk gue di Twitter banyak sekali, gue gak bisa jawab satu persatu Terima kasih untuk doanya, gue sekarang umur 54 tapi gue merasa masih sangat mudah dan masih fit, masih sehat Jadi itu juga berkat doa kalian, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua yang mendoakan baik untuk gue Semoga kita bisa lanjut terus ke depannya diskusi sehat tentang sepak bola Yang pertama, gue mau bahas soal Odegaard Odegaard, jadi Odegaard itu gosipnya mau balik ke Arsenal karena nampaknya gak dapet tempat di Real Madrid Dan kalau gue jadi Arsenal, pilihan either dua, either Odegaard atau Awar Kalau Odegaard harganya gak masuk akal, mending ambil Awar Awar 25 juta Dan gue bilang Awar lebih skillful tapi secara fisik mungkin Odegaard lebih baik Dan untungnya dia juga sudah bisa beradaptasi, kita lihat mainnya cukup bagus, gak top Seringkali juga main jelek Tapi kalau ada dia selalu lebih berbayar lah, dalam arti ini pemain masih bisa berkembang Jadi kalau gak terlalu mahal, gue bilang sih mending ambil Karena ya gue gak akan lihat dia kembali lagi ke apa namanya Bisa mendapatkan tempat di Real Madrid Karena Real Madrid ini juga walaupun gak punya duit seperti Barca Juga lagi mencari-cari celah untuk bisa melakukan barter atau apa Stephen DeVry, Rayola ini lagi gila-gilaan ya Doyen, Doyen Malen baru dijual ke siapa namanya Ke Dortmund Terus lagi cari duit banget, kayak kurang duit aja Jadi sekarang dia menawarkan apa namanya Stephen DeVry ke Everton 29 tahun Stephen DeVry Tahun lalu, bukan tahun lalu ini tapi tahun sebelumnya Menjadi defender terbaik Dan pada saat di Piala Eropa dia juga membuktikan Sudah sangat mateng lah Bermain sangat bagus, bisa bersaing dengan The League dan Van Dijk Jadi ya ini dilihat juga oleh Rayola di umur 29 Kalau bisa taken kontrak 4-5 tahun, lumayan dan gaji di Inggris Harusnya lebih besar ya Bahkan Pemain-pemain Medioker aja sama Rayola dijual-jualin Kayak Calvin Stengs ke siapa namanya Calvin Stengs sama Rosario ke Nice Terus ada berapa pemain lah Buadu kalau gak salah juga di bawah dia Jadi Rayola ini lagi aktif banget untuk menjual Menjual-jualin pemain Karena dia dapet fee dari situ Dan fee-nya itu jutaan Puluhan juta dia bisa dapet Satu kali transfer window Luar biasa Buateng digosipkan ke Sevilla Sevilla kenapa? Karena kemungkinan besar Kunde akan cabut Jadi untuk pengatnya Buateng ya Untuk gue agak aneh juga Lu datengin Buateng yang Yang Ya mungkin dia bisa ngikutin ya Tapi gak punya speed Performanya di Munchen juga sudah menurun Sementara Kunde meningkat terus Tapi ya sudah lah Jadi ya mungkin cari alternatif yang lebih murah Kunde digosipkan ke Chelsea Si Chelsea ini kelihatan Kelihatan bahwa mereka tidak mau kalah sama Sama PSG dan juga terutama sama City Ya Duitnya banyak Dan ini sudah masalah image Masalah gengsi Antara tiga pemilik klub yang gak peduli duitnya berapa Yang duitnya gak ada serinya Sebenarnya pemilik Amerika itu Yang pemilik Arsenal, MBU, Liverpool itu gak ada serinya juga duitnya Cuma mereka tujuannya adalah mencari duit Sementara City, PSG, sama Chelsea ini gak cari duit Pokoknya yang penting squad gue mewah Dan gue bisa menang segalanya Oke Ya Kunde dinilai 80 juta Sehebat apa Kunde? Gue berkali-kali bahkan nonton dia main Satu ini pemain bisa membantu serangan Kedua walaupun dia gak terlalu jangkung Tapi timingnya bagus Jadi dengan bola-bola atas dia Dia sangat kuat lah Tidak hanya bertahan Cuman Bertahannya kalau gue bilang Masih bisa jauh lebih bagus lagi Bertahannya agak Agak krek lah Tapi menyerangnya justru Kualitasnya Kunde ini Tidak hanya bertahan Tapi juga lebih ke menyerang Menyerang itu luar biasa Bantunya Masih mudah Tapi 80 juta Ya Kalau Chelsea mau mah Dibayar merem Hanya 80 juta ya Saingan sama Maguire Dan kalau gue harus Apa namanya Harus nilai Ya Masih satu level Di bawah Maguire Tapi Siapa tau dia bisa berkembang Bisa jadi Bagus lagi Karena ini Ini defender Memiliki segalanya Cuman ya 80 juta Kita ke Grealish Jadi Grealish Kemungkinan besar Ke City Kenapa Karena Aston Villa Sudah memberikan penawaran Penaikin gaji Sekitar menjadi Termahal dalam sejarah Aston Villa Itu 200 ribuan Selerinya Seminggu Itu ditolak Jadi Aston Villa Lagi cari Penggantinya Grealish Itu nemu di Leverkusen Namanya Leon Bailey 23 tahun Orang Jamaika Gue juga Berapa kali Nonton Leon Bailey Karena Waktu itu kan Pelatihnya Peter Boss Jadi gue suka Nonton Leverkusen Tapi Leon Bailey Ini untuk gue ya Gak konsisten Sama sekali Cuman Kalau untuk Level Aston Villa Ya Cocok Untuk Aston Villa Cocok Asal gak mahal Usia juga Masih mudah Kalau saya nanya Grealish pergi Nah Grealish pergi Mintanya 100 juta Udah gila Ini pun 100 juta Bahwa dia skill Dia lebih skillful Daripada Foden Daripada Daripada Sterling Kalau soal skill Grealish mungkin Levelnya Mahres lah Cuman Main di Pep Ini kan Lu butuh Butuh Otak juga Untuk bisa mengikuti Strateginya Dan gue tidak yakin Grealish Ikut Kecuali Dia bisa beradaptasi Karena Grealish Suka dribbling Dribbling kan Dan di city yang dribbling Itu praktis Dan Itu cuman Kevin De Bruyne Dan itu pun Dribbling Pakai otak Gak kayak Grealish Asal dribbling Asal lewatin Bola hilang Kena counter Selesai Itulah Dari sisi itu Gue gak yakin Apakah Grealish Bisa Bermain Tactical Seperti di Pep Kalau soal skill Gue udah berkali-kali bilang Ini Pemain Very skillful Hanya Sekarang Dia harus membuktikan Bahwa dia juga bisa Bermain dalam taktik Itu gue belum lihat Bukan gue bilang gak bisa Gue belum lihat Di Aston Villa Kalau Sene Grealish Kesana Kane kesana Chelsea ambil Kunde Dan Dan siapa namanya Haaland Sementara Liverpool Gak ambil siapa-siapa MU cuman Lindelof Nomor 2 Dan Apa namanya Greenwood KW Ya Untuk gue sih Chelsea sama City ya Yang Calon juara Tapi Kalau Seandainya Grealish Menurut The Athletic Sudah akan Kesana Feeling gue sih Feeling gue sih Kesana Ke City Wow Grealish Dan Kane Kita lihat Apalagi Arnautovic Atletico Dapet pinjaman 300 juta euro Dari Dari Tiga Bank Di Amerika Seperti juga Barca Tapi Barca Dapet 525 Artinya Mereka Sudah bisa Beli Pemain Atau Kalau Barca Akan dipakai Untuk Sebagian besar Untuk Bayar Utang Untuk Cicil Utang Jadi Harusnya Si Harusnya Gak ada Masalah Dan Atletico Bisa Beli Pemain Lagi Oh Ya Pjanic Pengen Balik Ke Juve Dan Juve Pun Pengen Ambil Pjanic Cuman Sekarang Harus Si Juve Harus Jual Ramsey Karena Gajinya Terlalu Besar Gossip Nya 400 Tapi Ada Juga Yang Bilang Gak Sampai 400 Ribu Per Minggu Untuk Gwis Agak Stupid Kalau Bayar Aaron Ramsey 400 Minggu Jadi Ramsey Pun Diencer Oleh Spurs Dan Wolves Nah Gue Bilang Ramsey Cocok Ke Klub Klub Gitu Jadi Kalau Ramsey Jadi Kejual Pjanic Akan Balik Ke Juve Dan Gue Bilang Pjanic Juga Lebih Cocok Di Juve Daripada Di Barsa Yang Jelas Jelas Enggak Itu Enggak Kelihatan Gue Rasa Itu Tidak Ada Berita Lagi Ntar Kalau Ada Berita Kita Update Lagi Thanks For watching